Kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan Manasi Kesehatan. Di mana Manasi Kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terhadap penyakit, khususnya penyakit degeneratif. Penyakit kronis yang kita kenal sebagai penyakit jantung koroner dan struk masih menuduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia. Lalu disusul oleh penyakit nomor dua penyakit kanker. Dan badan kesehatan dunia WHO menyatakan negara kita Indonesia menuduki peringkat ke-6 sebagai penderita penyakit diabetes militis. Nah ini perlu adanya upaya pencegahan yang mudah-mudahan kegiatan Manasi Kesehatan di Masjid An-Nabawi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan kedua, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistik. Pengobatan holistik gabungan antara pengobatan medis konvensional dan pengobatan tradisional. Yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang baik-baik kita ambil yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita hilangkan. Dan hari ini ada tema yang akan kami angkat judulnya adalah Kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah kegiatan Manasi Kesehatan hari ini kita bagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama adalah materi, kurang lebih durasinya 30-40 menit. Lalu disusul oleh sesi tanya-jawab. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menulisnya di sebuah kertas. Kita batasi lima orang, karena mengat waktu juga. Lalu terakhir, sesi terakhir adalah kesimpulan dimana kesimpulan ini saya nanti akan memaparkan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu sekalian sebelum masuk materi sedikit bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya duduk disini sebagai dokter spesialis naturopati memang masih terdengar asing, Pak. Dimana setelah saya lulus menjadi dokter, awalnya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi niat berubah. Tahun 2004 saya belajar pengobatan tradisional, tepatnya pengobatan tibum nabawi di Institut Al-Waida Malaysia. Kami beberapa dokter termasuk juga salah satu dokter yang hari ini istiqomah terus mendalami pengobatan holistik tibum nabawi yang tadi kita juga sudah bincang-bincang dengan pengurus dokter Jaidul Akbar pernah datang ke sini dan itu juga salah satu rekan kami yang sama-sama berjuang. ingin menjadikan bahwa pengobatan tibum nabawi, pengobatan ala Rasulullah SAW, pengobatan holistik ini menjadi pengobatan yang sejajar, setara, bukan hanya menjadi pengobatan alternatif, tetapi menjadi pengobatan utama di Indonesia. tetapi ini perlu adanya upaya memberikan edukasi, pengetahuan kepada masyarakat, agar masyarakat paham. Kita di sini tidak menggantikan ilmu pengobatan medis, tetapi kita gabungkan antara pengobatan medis konvensional ala Barat dan pengobatan tradisional ala Timur. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar baik formal maupun informal pengobatan tradisional secara khusus, bahkan saya sempat mendalami pengobatan TCM, Tradisional Chinese Medicine, saya berangkat ke Beijing dan kota Anquo, juga dalam rangka mendalami pengobatan tradisional. Sekali lagi, bukan berarti kita meninggalkan ilmu pengobatan medis, tetapi justru kami gabungkan antara pengobatan medis konvensional ala Barat dan pengobatan tradisional ala Timur. Jadi disitulah cikal bakal, disitu cikal bakal, munculnya pengobatan holistik di Indonesia. Kegiatan manasik kesehatan ini Alhamdulillah sudah kita jalankan lebih dari lima tahun Bapak, dimana mungkin sudah lebih dari seribu masjid, Alhamdulillah hari ini kaki ini melangkah ke masjid ini tentunya bukan sebuah kebetulan, tetapi semua ini pastinya seijin Allah. Saya senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan para jemaah di sini. Yang mudah-mudahan sekali lagi kedatangan kami di sini ada manfaatnya. Nah Bapak, Ibu sekalian, materi yang hari ini kita angkat ini memang menarik. Saya tidak akan membahas materi mengenai penyakit yang lagi viral. Pandemi COVID-19 memang sampai hari ini belum berakhir Bapak, Ibu sekalian, hampir satu tahun Indonesia terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19. Tetapi Bapak, Ibu sekalian, saya dapat informasi ternyata hampir 70 persen dalam tanda kutip kematian yang disebabkan karena virus tersebut selalu ada penyakit penyerta. Dan penyakit penyerta inilah yang pada dasarnya memang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang itu menurun. Dan penyakit penyerta inilah yang sempat terlupakan. Sempat terlupakan selama hampir satu tahun. Kita selalu mendapatkan informasi kematian di rumah sakit. Selalu yang diekspos adalah karena virus corona. Sementara yang menyebabkan kematian nomor satu di dunia termasuk di Indonesia adalah penyakit kardioserebrovaskuler, penyakit jantung koroner dan stroke, penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Yang justru penyakit inilah yang menyebabkan masalah terbesar dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu bukan bermaksud untuk meremehkan kondisi hari ini, tidak. Tetapi saya lebih ingin membahas mengenai penyakit kronis Pak. Dan bagaimana cara mencegahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya kepada para jemaah yang hadir di sini. Bapak Ibu sehat? Sepertinya ada yang ragu-ragu Pak. Sehat atau tidak sakit? Pertanyaan saya akan merubah paradigma, cara pandang. Ya, cara pandang terhadap kesehatan. Sehat atau tidak sakit? Sehat pasti tidak sakit, tidak sakit belum tentu sehat. Kenapa saya mengatakan begitu? Orang yang difonis sakit diabetes belum tentu merasakan sakit. Bahkan orang yang difonis kanker sekalipun masih bisa beraktifitas dengan normal. Kanker stadium 1, bahkan kanker stadium 2, terkadang tidak muncul gejala yang kita rasakan. Penderita kerusakan sarap di otak, yang pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit seperti Parkinson, Alzheimer, bahkan penyakit stroke, pun di stadium awal tidak menunjukkan adanya gejala. Dan hari ini WHO menyatakan hampir 70 persen penduduk dunia dalam kondisi tidak sakit namun juga tidak sehat. Jadi yang benar-benar dinyatakan sehat oleh WHO hanya 15 persen. Siapa? Mereka yang sehat secara bodi, mind and soul, fisik, pikiran, dan jiwanya, dan secara fisik harus dibuktikan dengan medical check-up. Jadi mereka yang rutin melakukan medical check-up satu tahun sekali, dan di dalam hasil medical check-up itu tidak ditemukan adanya masalah kesehatan, barulah disebut masuk golongan yang benar-benar sehat. Jadi kalau belum pernah medical check-up itu masuknya golongan tidak sakit. Jadi di sini siapa yang sehat? Baik, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan Bapak-Ibu sekalian? Atau bahkan mungkin pertanyaannya saya rubah lagi. Waktu dulu saya masih belajar dan menjadi seorang dokter, bukan berarti sekarang bukan dokter, artinya dulu waktu kami masih mendalami pengobatan medis konvensional, belum belajar pengobatan holistik, belum belajar pengobatan tradisional, saya meyakini benar, kami para dokter meyakini benar, bahwa penyakit kronis, seperti jantung stroke diabetes adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Orang yang difonis sakit diabetes, seseorang yang difonis sakit hipertensi, apalagi jantung stroke, dalam ilmu kedokteran medis dikatakan, tidak dapat disembuhkan. Itu kita yakini benar, karena memang teorinya seperti itu. Tetapi kita sebagai muslim, kita percaya benar, apa yang sudah diucapkan oleh nabi kita itu adalah sebuah kebenaran, dan salah satu kutipan hadis, yang berkaitan dengan kesehatan. Likulidain dawau. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini masih ada lanjutannya sebenarnya. Maka berobatlah kamu, dan jika obat tersebut tepat menemui sasaran penyakitnya, Insya Allah dengan seizin Allah, penyakitnya akan sembuh. Artinya dari kutipan hadis tersebut, bahwa Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Selamat menikmati.